Kami tim Renkontrer dengan bangga mempersembahkan Jembatan Ramajali yang berasal dari kata abiramah yang berarti berkelanjutan dan jali yang berarti kuat. Dengan harapan Jembatan Ramajali dapat menjadi ikon infrastruktur berkelanjutan yang tetap memaksimalkan kekuatannya. Jembatan Ramajali akan dibangun di Desa Cipamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang menghubungkan area Sukabumi dan area Bogor. Jembatan Ramajali memiliki berat 546 ton dengan nendutan hanya 39 mm. Jembatan Ramajali memiliki bentang 52 meter dengan tinggi maksimum 9,38 meter. Memiliki ruang bebas 7,9 meter dengan lebar jembatan 11 meter dan 3,5 meter untuk tiap jalurnya. Jembatan Ramajali memiliki tinggi bebas 7,4 meter. Material yang digunakan dalam desain jembatan Ramajali adalah beton FJ30 MPa, tulangan BJTS 420A, baja BJ37, steel deck GIS 3302, sir konektor 450 MPa, baut ASTM A325, pelat sambung BJ37, kelas FE80XX. Beban yang bekerja pada jembatan adalah beban permanen, beban lalu lintas, beban aksi lingkungan. Dengan kombinasi beban kuat 1, 2, 3, 4, 5 dan daya layan 1, 2, 3, 4. Analisa struktur dilakukan dengan perhitungan manual dan program Matusat 2000 untuk mendapatkan gaya dalam dan nantutannya. Yang selanjutnya akan didesain komponen dan sambungan. Desain komponen jembatan Ramajali dapat dilihat pada tabel rekapitulasi profil berikut. Desain sambungan jembatan Ramajali terbagi dari sambungan. Portal akhir. Rangka utama beserta rekapitulasinya. Memanjang melintang. Ikatan angin bawah. Ikatan angin atas. Bracing atas. Melintang rangka utama. Jembatan Ramajali didesain dengan memaksimalkan pemeliharaan jembatan dengan mengimplementasikan Structure Health Monitoring System yang dibantu oleh Artificial Neural Network. Pada jembatan Ramajali tersebar 7 jenis sensor. Sensor-sensor tersebut adalah Acelerometer, CCTV, Strain gauge, Warning light, Water level, Weight in motion, dan Tilt meter. Berikut ini adalah peran sensor dalam mengumpulkan data. Tilt meter mengukur kemiringan dan inklanasi abutmu. Water level sensor mengukur elevasi muka air sungai. Warning light sebagai petunjuk keamanan jembatan. CCTV merekam dimensi dan jenis kendaraan dengan bantuan AI. Weight in motion mengukur berat kendaraan pengguna jembatan. Aceleratometer dan Strain gauge merekam percepatan struktur dan mengukur regangan elemen struktur. Data logger menjadi tempat semua data dikumpulkan untuk dikirim ke master server untuk processing. Tahapan processing dimulai dengan pembersihan noise pada data mentah menjadi fitur extraction. Sebagai contoh, hasil fitur extraction menunjukkan bahwa terdapat kendaraan overload berdasarkan data CCTV dan Weight in motion. Setelah itu, semua hasil proses akan dibandingkan dengan data kondisi jembatan, sehat ataupun rusak, yang akan menghasilkan sebuah keputusan yang diteruskan ke warning light. Jembatan sehat, jembatan rusak ringan, jembatan rusak berat. Konstruksi jembatan ramah jali menggunakan metode balance cantilever yang dibagi menjadi tiga tahapan. Pekerjaan struktur bawah yang meliputi galian, fondasi, abutmen, dan penimbunan. Pekerjaan struktur atas yang meliputi temporary tower, erection segment 1, 2, 3, 4, 5, plat lantai, elastomer. Finishing yang meliputi aspal, railing, sensor SOMS. Konstruksi jembatan ramah jali akan mengeluarkan biaya sekitar 17 miliar rupiah. Maka dari itu, kami percaya bahwa desain jembatan ramah jali sudah optimal sebagai infrastruktur yang berkelanjutan. Dengan memaksimalkan pemeliharaan jembatan menggunakan struktur health monitoring system yang sudah direncanakan sedemikiannya. Dengan harapan jembatan ramah jali dapat memastikan resiliensi jembatan Indonesia.